Pemirsa Polri telah menangkap dua tersangka pelaku penyiraman penyirik KPK Novel Baswedan. Kenapa dua pelaku yang merupakan oknum polisi ini baru terungkap sekarang? Padahal kasus ini terjadi pada 11 April 2017 lalu. Untuk membahasnya, kami telah terhubung dengan pakar hukum pidana dari Universitas Indonesia, Kudri Sitompul. Selamat malam, Pak Kudri. Iya, selamat malam. Pak Kudri, kejadian penyiraman air keras terhadap penyirik KPK Novel Baswedan terjadi April 2017, tetapi baru terungkap dua setengah tahun lebih kemudian. Dan ternyata pelakunya adalah polisi aktif. Apa komentar Anda, Pak Kudri? Iya, ini suatu pengungkapan yang memang sulit karena kan bukti dan saksinya itu sangat inin sekali gitu. Dengan tangkapnya ini, kita juga sebenarnya juga memperapresiasi kepada Polri bahwa akhirnya dengan cara, secara saintifik, penyirikan secara saintifik itu akhirnya terungkap. Nah ini jadi memang itu juga merupakan pekerjaan yang sulit saya kira. Dan yang saya katakan jadi ini kita akan perlu apresiasi. Kalau dipertanyakan apakah ada pelaku yang lain termasuk intelektual, provokatornya pelaku intelektual, ini juga bergantung kepada keterangan dari kedua orang yang ditersangka sekarang. Ini pun di persidangan juga akan sulit nantinya ya, untuk tersangka yang sekarang saja sulit. Karena apakah korban dalam ini Pak Novel ini bisa memastikan bahwa memang dia pelakunya gitu loh. Ya kan, karena bisa saja pelakunya kan orang lain atau bukan sendiri ini. Karena kan saksinya ini, satu-satunya kan saksis korban gitu. Dan Pak Novel itu juga tidak pasti yang gitu ya. Nah, yang mendukungnya ini kan adalah CCTV. Kalau dilihat, apa namanya, apakah CCTV kita lihat itu berapa orang? Misalnya, apa cuma dua atau ada yang lain? Dan bentuk tubuhnya ini gitu. Nah, ini kan pengungkapan ini kan karena berdasarkan apa ya, intelijen, pekerjaan intelijen gitu loh ya, singkat terungkap gitu ya. Jadi akan kesulitan ya dalam pengertian bisa saja. Ini sebenarnya pelakunya bukan pelaku sebenarnya, bisa saja. Oke, itu analisa Anda baik. Terima kasih Pak Kudri Sitompul telah bergabung bersama kami di Prime Time News.